Terima kasih. Teman-teman semua, terima kasih kehadirannya di breakout room ketiga. Kita hari ini akan membicarakan tentang optimizing millennial. Bagaimana cara mengoptimalkan rekan atau mungkin tim kita yang penyusunnya kebanyakan millennial sehingga bisa optimal dalam beraktifitas. Tidak hanya di dalam dunia bisnis atau perusahaan, melainkan juga bisa dari organisasi-organisasi yang sedang kita pimpin maupun justru ada di keluarga kita. Bersama saya Ahmad Akbar. Dari beberapa yang hadir, ada yang beberapa sudah saya kenal, namun ada juga yang beberapa belum pernah berinteraksi, karena saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Ahmad Akbar, Bapak-Ibu teman-teman semua. Kemudian teman-teman biasanya manggil saya dengan Akbar. Ada yang manggil bro, ada yang manggil Akbar. Cuman ada beberapa yang manggil dan suka keliru dengan salah satu host acara kuliner. Kalau teman-teman ingat penuh bulu, masih ingat ya? Itu kan biasanya tagline-nya itu lazis gitu ya. Nah itu juga katanya, kata teman-teman nih, kata teman-teman itu ada yang mirip saja gitu. Tapi it's okay, saya hari ini menegaskan bahwa saya bukan penuh bulu teman-teman ya. Bukan, meskipun hobinya sama, yaitu makan dan mama-mama biak. So, saya Millennial Optimizer Trainer dengan sertifikasi dari PNSP pada Leveling HR Supervisor. Kemudian sedang menjalankan program di Human Capital Manager Certification dari PNSP juga. Nah, sertifikasi yang ketiga dari Statement Analysis Indonesia yang meningkatkan skill tentang bagaimana kita mendetect abnormality dari statement atau ucapan yang diberikan oleh orang lain. Dan ini sangat menunjang dalam aktivitas saya di dunia human resource. Dan sertifikasi yang terakhir dari International Labor Organization dari BBB, yaitu Malcolm Productivity yang bekerja sama kemarin dengan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Nah, aktivitas saya hari ini, teman-teman, aktivitas saya ini membuat saya sangat terkenal di tempat kerja saya, maupun di masyarakat saya, yaitu sebagai pabrik figur. Bukan pabrik ya, tapi pabrik figur. Ya, saya bekerja di sebuah perusahaan industri, manufacturing steel bar, kebetulan punya dari Taiwan ya, bukan dari Indonesia, sebagai assistant manager di human resource. Kemudian aktivitas yang lain, saya dipercaya teman-teman di SSC sebagai mentor leadership program, yaitu sebuah lembaga non-profit yang fokusnya pada pengembangan diri teman-teman remaja di usia SMP dan SMA. Kemudian, saya dipercaya juga sebagai konsultan sebuah perusahaan telekomunikasi, startup telecommunication company, dan aktivitas yang sekaligus hobi, yaitu sebagai penulis. Dan Alhamdulillah hingga hari ini sudah 10 buku rilis, diantaranya buku solo atau buku sendiri, kemudian yang lain adalah kolaborasi dengan banyak rekan. Nah, bicara tentang kolaborasi buku, saya juga bekerjasama dengan teman-teman praktisi HR atau praktisi pengembangan SDM di Indonesia, kemudian berkolaborasi juga dengan para akademisi, para dosen di bidang manajemen sumber daya manusia, menyumbangkan ide dan pikiran yang akhirnya kami bukukan, diterbitkan oleh Gramedia dengan judul Kepemimpinan Cendekia dan Strategi Membangun SDM dan Pemimpin Unggul. Nanti boleh teman-teman in touch dengan ide saya, ide teman-teman saya di dua buku ini pada toko buku Gramedia terdekat di area masing-masing. Baik. Kita masuk ke topiknya ya. Kalau kita bicara milenial nih, boleh dong tuliskan di kolom JETS, di organisasi teman-teman, Bapak-Ibu, seberapa banyak milenial atau seberapa banyak anggota organisasi atau karyawan yang usianya mulai masuk di milenial. Jika kurang dari 50%, mohon berikan reaksion heart, love. Atau jika di atas 50%, berikan reaksion berupa thumb up atau jempol. Boleh diberikan di reaksionnya? Oke. Pak Damara berarti kurang dari 50% ya, Pak? Oke. Terus. Kurang dari 50%. Boleh Bapak-Ibu yang lain? Adakah yang berinteraksinya lebih dari 50%? Atau jangan-jangan justru putra-putrinya? Oh, Bu Erlani. Bu Erlani lebih dari 50%. Oke. Bu Erlani ini raise hand atau memberi reaksion? Resen sih. Oh, resen. 50% karena memang kan di kampus, Mas. Jadi melalui milenial semua. Oke. Ini relevan sekali. Ini berarti hari ini ketemu dengan Bu Erlani ya. Nanti kita minta Bu Erlani juga untuk sharing bersama kita. Oke. Baik, saya lanjut. Bicara tentang milenial, pada dasarnya kita juga akan terfokus bicara pada masa depan. Masa depan organisasi kita. Masa depan perusahaan kita. Mas Komting, Mas Dian, resign? Iya, Mas. Gimana, Mas Dian? Nggak, sama. Tadi kan pertanyaan 50%. Tim saya semua, milenial semua. Wuh, milenial semua. Milenial semua ya. Keren banget nih, Mas Dian. Tapi Mas Dian, memimpin tim yang milenial. Jadi relevan sekali nih kita discuss tentang milenial pada pagi hari ini. Oke. Kembali ke yang tadi kita sampaikan, bahwa ketika kita bicara milenial, pada dasarnya kita bicara tentang masa depan. Karena usia milenial yang mulai hadir apa namanya, mulai hadir dalam dimensi-dimensi kehidupan kita, itu akan hadir di semua lini dan kondisi kehidupan. Bukan hanya perusahaan kita, bukan hanya organisasi kita, bukan hanya keluarga kita, tapi secara utuh, secara besar, bahkan dalam dunia angkatan kerja, mereka akan mulai mendominasi. Kenapa mulai mendominasi? Nanti kebelakang kita akan sampaikan. Salah satunya adalah informasi yang menarik juga dari Bu Ida Fauzia, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa 2030 hingga 2040, yang artinya teman-teman, Bapak-Ibu semua, satu sampai dua dekade lagi, tidak begitu lama, kita akan mendulang gonos demografi. Indonesia akan mendulang bonus demografi. Artinya memanen banyak angkatan kerja produktif yang mayoritasnya juga adalah milenial. Tentu akan menjadi bonus, akan menjadi bahagia, akan menjadi keberkahan tersendiri, kalau kita bisa mengelolahnya. Tapi bayangkan, bagaimana kalau kita sendiri mendapatkan begitu banyak kaum milenial dalam sisi kuantitas, tapi kita tidak mampu mengelolahnya dengan baik. Tentu akan menjadi musibat, akan menjadi hal yang negatif untuk perusahaan maupun organisasi kita. Nah, karena milenial ini akan menjadi pilihan terbaik, atau bahkan menjadi pilihan satu-satunya untuk pengembangan organisasi atau bisnis maupun perusahaan kita. Sehingga tentu saja, hal ini perlu pendekatan khusus, supaya kita bisa mengerolahnya dengan baik. Sayangnya, Bapak-Ibu semua, ada informasi yang cukup mengkhawatirkan untuk kita semua. Yaitu, salah satunya adalah informasi yang berupa riset dari Faridali di aplikasi atau platform Jobstreet. Pada tahun 2019, riset itu menyatakan bahwa 65,8 persen atau artinya lebih dari separuh generasi milenial di Indonesia itu akan berpindah pekerjaan dalam waktu kurang dari satu tahun. Bayangkan, ketika mereka ada di organisasi kita atau bahkan mungkin di perusahaan kita, mereka hanya bisa beraktifitas, mereka hanya bisa berkontribusi di perusahaan dan bisnis kita, itu kurang dari 12 bulan. Ambillah, katakanlah misalkan rataan begitu ya, average-nya adalah pada 10 bulan. Mungkin teman-teman akan flashback pada diri sendiri, ketika mulai bekerja, dan rata-ratakan milenial ini flashgrade ya, ketika mulai bekerja, apa yang didapat dalam 10 bulan? Tentu, bisa kita bilang, sangat minim, meskipun ada. Meskipun kita apresiasi capayanya, tapi tentu secara objektif kita akan menyatakan bahwa kaum milenial ternyata dalam waktu 10 bulan, tentu sangat minim yang dipelajari. Ketika kita tidak siap mengelolanya, dia sudah pergi duluan. Yang artinya, mereka akan meninggalkan kita begitu cepat. Riset yang kedua, dikuatkan oleh Deloitte selama 4 tahun risetnya, sejak 2016 sampai 2020, melibatkan 79 negara dan 2.900 responden. Risetnya menyimpulkan bahwa 2 dari 3 atau yang artinya 60% lebih karyawan milenial akan meninggalkan perusahaan untuk mereka bekerja dalam waktu kurang dari 5 tahun. 5 tahun berkarir, bahkan kurang dari itu milenial sudah berpindah lagi, sudah pergi lagi. Mungkin kita di perusahaan atau di organisasi sudah perusaha mendevelop mereka, bahkan mereka sudah kita berikan banyak ilmu, banyak pengalaman, experience begitu. Kemudian mereka belajar dan menjadi mulai ahli, tapi sayangnya ketika sudah mulai ahli, mereka justru pergi ke tempat lain. Bisa dibayangkan kalau kita hitung secara kosnya, secara pembiayaan pengembangan dirinya. Sudah belajarnya di kita, pintarnya di kita, pengalamannya di kita, tapi yang menikmati adalah kompetitor, sorry, adalah perusahaan yang lain. jangan-jangan perusahaan yang lain itu juga adalah kompetitor dari perusahaan kita, yang tentu saja itu akan sangat merupikan perusahaan atau bisnis kita. hal ini dikuatkan lagi oleh Lyson dan Magus Stone di tahun 2015 yang menyatakan bahwa milenial berganti pekerjaan jauh lebih banyak daripada generasi yang lainnya. Tiga fakta ini betul-betul membuat kita harus kuat, harus peduli bagaimana kita punya pendekatan tersendiri untuk mengerola para milenial sehingga kita bisa mengoptimalkan milenial yang ada di perusahaan atau organisasi kita. Sayangnya kalau milenial ini tidak kita kelola dengan baik, kemudian dia malah menjadi key person, malah menjadi orang-orang penting, malah menjadi memegang jabatan-jabatan strategis dan substansi di perusahaan kita, ketika mereka pergi, tentu akan jadi pertanyaan untuk kita. Perusahaan kita bagaimana nasibnya? Organisasi kita bagaimana kelanjutannya? Kalau key person-key person itu hilang. Seperti ilustrasi berikut ini. saya lihat Mas Dian ketawa-ketawa ini. Pernah merasakan jangan-jangan Mas Dian? Belum sih. Cuma tidak bisa bayangin kalau semua timnya itu kabur semua. bisa terbayang Mas Dian dan teman-teman Bapak-Ibu semua kalau pesawat tadi digambarkan mulai dari pramukarinya. Orang yang biasa melayani kita, mensuplai kebutuhan kita di dalam pesawat, bahkan mengingatkan tentang safety kita di dalam pesawat, tiba-tiba dia pergi dan kita ditinggalkan. Tidak berhenti di situ. Ternyata tidak berapa lama pilot dan co-pilot ini juga keluar. Bahkan kalau tadi kita lihat ilustrasinya mereka tidak melakukan farewell gitu ya. Tidak melakukan pamitan, pergi gitu. Bayangkan kalau key person-key person itu orang-orang penting di perusahaan kita yang ternyata milenial yang sudah kita kembangkan akhirnya pergi. Tentu perusahaan kita atau organisasi kita bisa dibayangin bagaimana jalannya. Bayangkan kalau mereka betul-betul sudah kita berikan trust, kita berikan kepercayaan maupun jabatan-jabatan strategis dan pergi. Perusahaan kita yang ibarat pesawat tadi bisa jalan tidak ya kira-kira. Jangan-jangan bukan hanya apa namanya turun tapi melainkan bisnis kita jadi celaka. Sehingga penting sekali ketika kita memiliki aset berupa karyawan-karyawan atau teman-teman organisasi milenial untuk dioptimalkan sebaik mungkin. Sebagaimana pemikiran sederhana bahwa ketika kita ingin sukses secara pribadi saja kita akan mengoptimalkan semua aset yang kita miliki. Contoh misalkan Mas Damara Mas Damara ingin menjadi sesuatu yang sukses. Mas Damara boleh tahu dong aktivitasnya apa Mas Damara? Aktivitas sehari-hari saya jadi guru di SMP Mas. Oke guru di SMP berarti aset yang harus dioptimalkan apa kira-kira? Kira-kira dari saya itu karena yang saya ajar ini anak yang masih remaja kemudian daya tangkapnya masih kalau menurut pengalaman saya daya tangkapnya masih murat marit maksudnya ketika saya bilang masih random ya Mas ya? Ya masih random jadi yang di aksi sama reaksinya itu nggak sama. Oke. yang saya optimalkan adalah cara berbicara saya terjelasin cara saya memberi materi. Oke. Terima kasih Mas Damara. Itu tadi contohnya Bapak Ibu teman-teman semua ketika Mas Damara ingin mencapai sesuatu yaitu transfer knowledge transfer ilmu pada murid-muridnya dia akan mengoptimalkan aset yang dia milik yaitu cara dia berkomunikasi sehingga setiap muridnya bisa menerima informasi bisa menerima pelajarannya dengan baik. Begitu juga dengan organisasi perusahaan atau bisnis yang kita geluti hari ini ketika bisnis kita ingin sukses ketika perusahaan kita ingin maju tentu kita akan mengoptimalkan aset-aset itu kapital-kapital yang kita miliki modal-modal resources yang kita punya dan resources terbesar dari sebuah organisasi atau perusahaan adalah manusianya adalah karyawannya adalah anggota organisasinya nah sehingga perlu kita mengoptimalkan aset-aset karyawan itu dan pada topik kali ini ketika kita bicarakan karyawan atau anggota organisasi maka kita perlu mengoptimalkan aset milenial itu sehingga ketika para milenial ini mampu kita optimalkan dengan sukses peluang perusahaan kita peluang organisasi kita peluang lingkungan atau masyarakat kita untuk lebih sukses lagi menjadi lebih besar nah kemudian mungkin ada yang bertanya ketika kita melakukan optimasi melakukan pengoptimalan pada aset-aset manusia pada aset-aset kekaryawanan kita betulkah betulkah itu akan menunjang bisnis kita izinkan saya menyampaikan sukses story dari beberapa perusahaan teman-teman boleh open mic ada yang tahu ini logo apa tiktok eh swasti yang cepat sekali tiktok betul sekali teman-teman ini akun tiktok pertanyaan saya boleh dijawab juga teman-teman semua adakah para milenial atau kebanyakan kita yang pakai smartphone tidak memiliki aplikasi ini kira-kira persentasenya kecil atau besar yang tidak memiliki akun tiktok di smartphone saya pikir tentu akan banyak yang memiliki ini betul ya betul ya teman-teman nah akun tiktok ini memiliki cerita dimana karyawannya diolah dengan sukses akun tiktok ini berasal dari republik cina bapak ibu teman-teman semua dimana disana ternyata ada budaya yang namanya 996 996 habit apa itu maksudnya mas 996 habit ini menyatakan mereka bekerja mulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam dalam waktu 6 hari bayangkan jadi dalam satu pekan mereka bekerja selama 72 jam yang akhirnya justru membuat produktivitas itu tidak fresh tidak keluar hanya rutinitas belakang nah tiktok melawan budaya itu dengan memberikan waktu istirahat yang cukup dengan memberikan waktu refreshment bagi para karyawan tiktok itu sendiri yang memang juga kebanyakan yang adalah paramilennial sehingga ketika mereka masuk di dunia kerja di pekerjaan mereka mereka fresh mereka happy mereka bahagia dan akhirnya di tahun 2020 aplikasi ini merupakan aplikasi yang merauk profit terbesar di dunia bayangkan yang dulunya hanya aplikasi kecil kemudian dikembangkan berbuntu rupa dengan juga concern terhadap karyawan-karyawannya termasuk milenial di dalamnya sekarang menjadi meraih profit terbesar di seluruh dunia atau aplikasi yang kedua ada yang tahu ini aplikasi apa Netflix ini ketahuan ini penikmat serial garis keras karena di dalamnya memang banyak serial-serial yang menarik mulai dari drama Korea bahkan setahu saya Marvel University itu juga ada di situ kisah-kisah yang tidak ditayangkan di box office itu masuk ke situ Netflix ini teman-teman semua sebenarnya lahir tahun 1997 memang waktu itu belum begitu besar tapi kemudian perubahan transformasi ini mungkin juga di akselerasi oleh kondisi pandemi tapi ini harus kita dalami lagi cuman yang menarik dari aspek pengelolaan karyawannya Netflix selalu memberi ruang keterbukaan terhadap para karyawannya dan memberi perlakuan-perlakuan yang apa namanya khusus terhadap para karyawannya dengan betul-betul memperhatikan perlakuan layaknya orang dewasa dalam satu contoh karyawan-karyawan Netflix itu diperkenankan mengatur sendiri waktu hari dan jam kerjanya dalam satu tahun jadi mereka memiliki efektivitas kerja yang tersendiri kemudian mereka juga bisa mengatur liburan keluarga sendiri maupun liburan personal mereka sendiri sehingga ketika masuk bekerja mereka memiliki kreativitas mereka memiliki cukup tenaga yang enjoy untuk berkontribusi terhadap perusahaan dua perusahaan ini mungkin ada di luar Indonesia dan kita bisa jadi bertanya mas itu kan itu kan perusahaan asing itu kan mungkin orang Cina mungkin orang Eropa yang tentu berbeda sekali dengan orang Indonesia secara habit secara pengetahuan dan seterusnya kalau yang Indonesia ada nah perusahaan yang ketiga yang membanggakan kita semua hadir di Indonesia yaitu Gojek teman-teman Gojek kalau kita ngomongin Gojek pasti selalu ingat dengan satu icon tokohnya yaitu 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 mas menteri ya mas Nadi Makarim beliau sebagai founder Gojek Gojek ini sangat memperhatikan growth value dari setiap mitra dan karyawan-karyawannya mereka mengedepankan keterbukaan mereka mengedepankan apresiasi bahkan mereka sering intat secara humanity personal kemanusiaan dari setiap karyawannya sehingga karyawannya merasa terapresiasi karyawannya merasa diakui karyawannya merasa bahwa dirinya dan aktivitasnya adalah penting untuk dilakukan di perusahaan itu sehingga dari tiga kisah success story perusahaan ini kita akan sepakat bahwa pengelolaan yang berbasis pada karyawan dari perusahaan atau anggota organisasi justru akan berkorelasi positif dengan capaian-capaian profit perusahaan karena karyawan-karyawan kita yang nantinya akan masuk atau bahkan sekarang sudah intats dengan kita yaitu milenial perlu kita optimalkan supaya tidak hanya mereka enjoy dalam bekerja tapi profit dari perusahaan juga berjalan dengan baik so bagaimana caranya saya menawarkan tiga langkah praktis untuk mengelola dan mengoptimalkan karyawan-karyawan milenial atau anggota-anggota organisasi milenial di organisasi atau perusahaan kita cara yang pertama adalah understand kemudian cara yang kedua untuk mengoptimalkan mereka adalah enable dan yang ketiga adalah engage understand enable dan engage mari kita bahas satu persatu langkah mengoptimalkan milenial yang pertama adalah understand simple saja teman-teman bapak ibu semua kalau ada pepatah dalam bahasa Indonesia boleh di open mic teman-teman tak kenal makata tak tak aruf mas tak sayang tak kenal makata tak sayang kalau saya menawarkan tak kenal makata tak ajak kenalan supaya kenal ketika kita ingin kenalan dengan seseorang itu yang membuka komunikasi kita termasuk ketika kita ingin mengetahui tentang kondisi para milenial yang menjadi kontributor organisasi atau perusahaan kita langkah pertamanya tentu adalah mengenal mereka secara personal maupun secara generasi nah generasi-generasi kerja itu salah satunya yang ingin kami sampaikan informasinya sebagai berikut setidaknya ada empat generasi kerja yang harus kita pahami dari aspek kondisi terutama yang ada di Indonesia sebutlah yang pertama tradisionalis angkatan kerja yang lahirnya atau hadirnya itu sebelum 1945 tentu Bapak Ibu dan teman-teman semua akan terbayang ketika kita bicara 1945 atau sebelumnya maka kejadian-kejadian apa saja yang menjadi latar belakang lahirnya generasi itu dimana kita belum merdeka secara bangsa kemudian mungkin ada banyak agresi penjajahan dan seterusnya yang itu tentu saja akan membentuk karakter membentuk cara berpikir para angkatan kerja yang ada di era itu kemudian berlanjut pada angkatan yang namanya baby boomers yang rentangnya adalah 1946 sampai 1965 di angka 1965 pun sejarah bangsa sejarah kita kita memiliki sejarah yang cukup lama di kondisi itu dimana ada kondisi-kondisi yang seperti ibarat bayi makanya kita namakan baby boomers ibarat bayi yang baru merangkak baru berusaha berjalan belum sampai berlari seperti itu juga negara kita dalam kondisi-kondisi baby boomers sehingga hal itu juga menjadi isu yang menjadi latar gelakang bagaimana lahirnya angkatan kerja di era itu nah yang ketiga adalah gen X atau generation X yang lahir mulai 1966 sampai sekitar 1977 kalau kita lihat angkanya kurang lebih masa leadershipnya presiden yang kedua kita ya presiden Soeharto dengan ide-ide besarnya repelita pembangunan lima tahun kemudian pembangunan infrastruktur dan seterusnya yang tentu saja itu akan melahirkan lapangan kerja membentuk karakter angkatan kerja yang terbangun dan tentu saja ini akan membentuk bagaimana cara mereka bekerja dan yang terakhir adalah generasi milenial yang lahir pada tahun 78 hingga sekitar pergantian milenium tahun 2000 dimana mereka mungkin sudah lebih matang sudah lebih banyak informasi atau bahkan lebih banyak perkembangan daripada ketiga generasi angkatan kerja sebelumnya nah ketika kita memahami keempat angkatan kerja seperti ini maka milenial memiliki ciri khas atau karakteristik yang boleh kita anggap seperti ini keempatan kerja sebuah terima keempatan kerja Terima kasih.